Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tutorial bahasa mandailing Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya Ikuti terus perkembangan channel kita Agar sahabat semua tidak ketinggalan Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini Asal Marga Hasibuan di Sibuhuan atau Barumun Saya masih terbilang salah satu genetis Hasibuan versi butung Orang Barumun atau Sibuhuan dari keturunan Marga Hasibuan Hutaku Janji Lobby Melalui konten ini saya ingin saling share ke semua teman-teman Bope Maradu Kahanggi, Mora, Anak Boru juga Hatobangon dan Torbing Balok Umumnya halak batak khususnya Yang menyangkut Marga Hasibuan Tarlobi-lobi natading di Luhat Barumun dan Sosa Harana bahat atau Godang Dohala kita Tidak mengetahui kepastian asal dari tanah kelahiran ni Marga Aduh, mohon maaf ini Kahanggi Ipar, lae bahasanya sedikit campur-campur biasa mada Hehehehehi Hasibuan Natubu di Barumun pada dasarnya berasal Sian Huta Lobu Butung di Hasahatan Dan merupakan genetis dari Sigaol Toba Ima Sian Raja Hasibuan pomparan ni Togasobu pada abad 15 kira-kira tahun 1455 Abang ni Raja Hasibuan bernama Raja Tinandang yang mengubah namanya menjadi Raja Sitompul Makanya Hasibuan muda pasuotu margasitompul berarti dongan sadamang sadainang Dari Raja Hasibuan ini pomparana 5 bawah 1. Raja Marjalo tetap tinggal di Sigaol Toba Ima Sipanjago Huta 2. Guru Mangaloksa Lahotu Silindung, Tarutung Onma Amang ni Siopat Pusoran Huta Barat, Panggabean, Huta Galung dan Huta Toruan Sedangkan Lumban Tobing dan Huta Pea Pahompu ni Guru Mangaloksan Sian Anakna Huta Toruan Kemudian turunan-turunannya menjadi Raja-Raja di Bonendolok 3. Guru Hinombaan Lahotu Barus Sibolga 4. Guru Maniti Lahotu Aceh Nangru Darussalam 5. Guru Marjalang Lahotu Sibuhuan, Barumun Guru Marjalang na Lahotu Barumun lalu sipuka huta di topi ni aek Barumun Ima Huta Lobu Butung, beberapa tahun kemudian dipindah ke Huta Hasahatan yang merupakan huta pagarannya Sehingga orang yang bermukim pertama kali adalah Pomparan ni Guru Marjalang Diakini bahwa sesampai di Barumun merubah namanya menjadi Om Pun Sindetua Inilah orang yang mengatur keberadaan Raja-Raja di Luhat Hasahatan Kemudian Janjilobi juga huta yang dibuka oleh Mahodum Pangulu Bosar yang merupakan genetis dari Guru Marjalang Sehingga pada masa itu, Hulu Barumun terdapat dua luhat yaitu Luhat Hasahatan dan Luhat Janjilobi Yang dipimpin oleh pemerintah huta Om Pun Sodoguron dan Mahodum Pangulu Bosar yang kakak beradik Sebagai sipuka huta, kemudian turunannya membuka huta di berbagai tempat termasuk perkembangannya huta di Sibuhuan Itulah asal nama Sibuhuan karena yang ada di daerah itu pada awalnya baru marga Hasibuan Sehingga orang memanggilnya Huta Nisi Hasibuan Sedangkan nama Barumun diambil dari nama sungai yang terbesar yaitu Sungai Barumun Yang sudah terkenal sejak zaman Kerajaan Pasai dan Kesultanan Aru Barumun di Labuhan Bilik Karena Sungai Barumun saat itu merupakan sarana transportasi untuk mengangkut hasil bumi Ini bisa dibuktikan dengan adanya candi-candi di Padang Lawas Dan Barumun yang dibangun oleh Rajendra Kola dari India Selatan Pada abad ke-11 yang berlokasi di pinggiran Hulu Barumun Barumun adalah maskotnya atau mutu manikam Sibuhuan Makanya kahanggi Ipar, kalau bisa, nama Barumun tetap hitap pertahankan Artina Barumun itu sudah terkenal sejak pada abad ke-11 Selain nama itu indah untuk didengar, juga enak untuk diucapkan Dari keturunannya Guru Marjalang, masing-masing mulai membuka huta ke beberapa daerah di Sibuhuan dengan bentuk kerajaan-kerajaan kecil Karena pada masa itu yang membuka huta di suatu tempat di wilayah Barumun selalu genetis dari Luhat Hasahatan dan Janji Lobby Kemudian mengajak penduduk untuk sama-sama membangun Dan kemudian karena sipukkah huta maka dialah yang diangkat sebai Raja Huta Sebagai huta pagaran dari huta Bonabulu seperti Luat Hasahatan di bawah kekuasaan Ompun Sodoguron Luat Janji Lobby di bawah kekuasaan Mahodum Pangulu Bosar atau Pertama Meninggal pada tahun 1617 Ima Kuburana di Dolok Binubu Sibuhuan atau Dolok Binubu Tanah Adat Luhat Janji Lobby Mondang di bawah kekuasaan sipukkah huta Sutan Parlindungan Sosa Julu Ima Mangaraja Harang Sosa Jae dan Dalu-Dalu Sutan Naparas Inarik Sutan Bagian Raja Sedangkan Batangbulu merupakan pecahan dari Janji Lobby Ima Soripada Mahodum dan Tanjung Butung Ima Mahodum Pangulu Bosar IX Mahodum Pangulu Bosar pertama adalah yang mengatur Raja-Raja di luatnya sendiri Ima Luat Janji Lobby Dan kalau Namora Sinde Tua ini yang mengatur Raja-Raja di seluruh luat Hasahatan Mungkin itu dulu yang dapat saya sertu Sude Maradu Kahanggi Mora, anak Borubopetu Sude Marga Hasibuan Natopak di Tapsel Sebelumnya Sat Tabi di Hamu Molo Adong Hatta Nahurang Pade Binege Sangape Pangkobar Nahurang Ture Dipartarombona Saya memohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Mengainai referensi Taromboon sesuai Parcarito Ni Ompungi Dohot Sude Marudu Amang Di Huta Janji Lobby Dohot Stambum Ni Halahi Wassalam Bilmaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian untuk pembahasan kita kali ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Karena admin juga masih dalam tahap belajar Silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun Agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah Ataupun budaya kita Terima kasih Jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing Salam maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati